Intro Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin meninggalkan Juventus pada musim panas 2021 Menurut laporan Calcio Mercato, Cristiano Ronaldo sudah meminta sang agen Jorge Mendes untuk mencarikannya klub anyar untuk musim 2021-2022 Menurut laporan Marka, dua klub ini berpeluang mendapatkan tanda tangan pesepak bola yang biasa di Sapa CR7 tersebut Sebanyak dua klub yang dimaksud adalah Manchester United dan Paris Saint-Germain atau PSG Kenapa dua klub ini berpeluang mendapatkan Cristiano Ronaldo? Mari kita bahas dari Manchester United Cristiano Ronaldo pernah 6 musim membela Manchester United Selama 6 musim membela Manchester United, Cristiano Ronaldo memenangkan 3 trofi Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions Bersama Manchester United juga, Cristiano Ronaldo berkesempatan memenangkan trofi Ballon d'Or pertamanya Satu lagi berkat Manchester United telah nama Cristiano Ronaldo terdongkrak Manchester United mendapatkan Cristiano Ronaldo pada tahun 2003 atau ketika CR7 baru berusia 18 tahun dan belum menjadi siapa-siapa Bagaimana dengan PSG? Dengan gabung PSG, kesempatan Cristiano Ronaldo memenangkan trofi Liga Champions terbuka lebar Sebab PSG dihuni pemain-pemain top seperti Neymar, Kylian Mbappe hingga Angel Di Maria Jikapun PSG kehilangan Kylian Mbappe pada musim panas 2021 Les Paris Saints, julekan PSG digadang-gadang akan mendatangkan Lionel Messi dari Barcelona Kelepas dari bertahannya Kylian Mbappe atau datangnya Lionel Messi Kehadiran Cristiano Ronaldo akan meningkatkan kualitas PSG Menarik menanti keputusan apa yang diambil Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021 Jika Juventus gagal memenangkan trofi Liga Italia dan Liga Champions Jangan heran Cristiano Ronaldo akan angkat kaki dari Stadion Allianz